Assalamualaikum pemirsa, buka mata buka hati insyaallah akan membuka mata dan hati kita bahwa islam itu indah, islam itu karoma dan islam itu agama rahmatah lil alamin. Hari ini kita akan membahas tentang berperasangka baik terhadap Allah, apa itu pakaian takwa, waktu-waktu mustajab untuk berdoa, keutamaan membaca Al-Quran, neraka haram bagi yang mengucapkan la ilaha illallah, pertolongan Al-Quran di alam kubur, agar selamat dari tipu daya setan, serta kucing dengan kisimewaannya. Dimana semuanya akan kita bahas dengan menarik dan insyaallah syarat akan manfaat, hanya di Buka Mata, Buka Hati. Pemirsa buka mata buka hati, hidup ini adalah sebuah perjalanan singkat yang pada akhirnya nanti kita pasti akan kembali kepada Allah. Saat kembali menghadap Allah, kita akan mempertanggungjawabkan seluruh perbuatan kita di dunia ini. Saat hidup di dunia inilah, kita sebaiknya terus-menerus berperasangka baik kepada Allah. Apabila telah berhasil, kita akan menjadi hamba yang menebarkan energi positif untuk diri sendiri, lingkungan, dan menerima ketentuan Allah dengan tulus ikhlas. Sebagai mana yang terdapat dalam penjelasan hadis nabi, sesungguhnya Allah berkata, Aku sesuai dengan perasangka hambaku terhadap aku, dan aku bersamanya ketika ia berdoa kepada aku. Hadis riwayat muslim. Senada dengan sabda di atas, Jalaluddin Rumi juga mengingatkan, Engkau adalah apa yang engkau pikirkan, saudaraku, selebihnya adalah tulang dan serat. Jika engkau memikirkan bunga mawar, engkau adalah bunga mawar kebun. Jika engkau pikir engkau adalah onak, maka engkau adalah bahan bakar tungku. Dalam kehidupan ini, orang yang berhasil merupakan mereka yang memiliki tujuan untuk menjadi orang yang bertakwa, kemudian berusaha terus-menerus merealisasikan tujuannya menjadi orang yang bertakwa tersebut. Selain itu, juga memiliki pemikiran dan harapan yang positif terhadap kehendak Allah. Setiap saat seseorang mengalami masalah dan tantangan dalam hidup ini, orang-orang yang berperasangka baik kepada Allah tentu memiliki keyakinan bahwa bersama kesulitan terdapat kemudahan. Sebagaimana yang tergambar dalam firman Allah, maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Quran Surat Al-Inciroh ayat 5 sampai dengan 6 Mungkin saat ini kita termasuk orang miskin, memiliki keterbatasan fisik, berpendidikan rendah serta sudah lanjut usia ataupun memiliki hambatan lainnya. Namun apabila kita selalu berperasangka baik kepada Allah, tentu akan selalu ada harapan untuk perubahan hidup yang lebih positif dan bahagia. Buka mata, buka hati. Pemirsa buka mata, buka hati, Imam Hasan Al-Basri bertutur bahwa pada suatu hari Khalifah Usman berpidato di atas mimbar. Dia menyampaikan apa yang pernah didengarnya dari Rasulullah SAW. Katanya, Lalu, Khalifah Usman membacakan kepada hadirin ayat ini. Hai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutupi auratmu. Dan pakaian indah untuk perhiasan dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka selalu ingat. Quran Surat Al-Araf ayat 26 Pakaian atau sandang dalam ayat tadi dikemukakan dengan kata libas atau risi. Menurut para pakar bahasa Al-Quran, libas semakna dengan kata sawub atau syiap atau sesuatu yang dipergunakan untuk menutup sebagian anggota badan. Sebagai contoh, gami sarung begitu juga sorban. Sementara kata risi atau riasi secara harfiah berarti bulu burung yang halus dan indah. Risi menunjukkan pada pakaian yang dikenakan untuk memperindah atau mempercantik diri. Selain dua kata libas dan risi ini, ayat tadi juga memperkenalkan pakaian lain yang disebutkan lebih baik, yaitu pakaian takwa atau libas al-takwa. Terdapat lima fungsi pakaian bila merujuk pada ayat di atas dan beberapa ayat lain yang semakna, yaitu menutup aurat, memperindah dan mempercantik diri, membangun identitas menunjukkan kelas, menjaga dan melindungi diri dari bahaya perang, dan terakhir memperkuat moral dan spiritual untuk kemuliaan diri lahir batin, dunia, dan akhirat. Yang terakhir ini merupakan fungsi dari pakaian takwa. Dalam suatu hadis diterangkan bahwa iman itu telanjang atau al-iman urianun, sedangkan pakaian adalah takwa, walibah suhu al-takwa dan hiasannya adalah rasa malu atau wazinatuhu al-hayah. Lantas, apa yang dimaksud pakaian takwa itu? Zaid bin Ali berpendapat, pakaian takwa itu adalah agama Islam itu sendiri. Menurut bin Abbasrah, ia adalah iman dan amal soleh, atau huwa al-iman wa al-amal al-soleh. Pendapat lain menyatakan bahwa pakaian takwa adalah moralitas dan keluhuran budi pekerti. Jadi, pakaian takwa adalah ketakwaan itu sendiri, yaitu sikap tunduk dan patuh kepada Allah dengan melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Huwa Allahu alam disawab. Terima kasih telah menonton!